Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR akan menerapkan penggunaan produk dalam negeri dalam setiap infrastruktur pembangunan. Hal itu mulai dari material hingga fasilitas bangunan. Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono mengatakan akan mencopot produk asing yang sengaja digunakan dalam pembangunan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PUPR Muhammad Zainal Fatah di Jakarta pada Senin 30 Mei 2022. Ia mengatakan di setiap kunjungannya di lokasi-lokasi Basuki selalu mengecek pembangunan infrastruktur misalnya seperti lampu. Zainal bercerita Basuki akan menanyakan dari mana lampu tersebut diproduksi. Apakah dari luar negeri atau tidak? Jika lampu tersebut merupakan produksi luar negeri atau merek yang pabriknya belum ada di dalam negeri, akan langsung diperintahkan untuk diganti dengan dalam negeri. Zainal menuturkan hal ini merupakan bentuk kepedulian untuk memastikan setiap rupiah APBN digunakan untuk pemanfaatan produksi dalam negeri atau PDN. Saat ini, Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menggelar bisnis matching tahap 3, berupa pemeran dalam rangka mendorong penggunaan PDN. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi Dodo agar kementerian atau lembaga, pemerintah daerah atau Pemda, serta badan usaha milik negara atau BUMN dilarang belanja impor terhadap produk yang sudah bisa diproduksi sendiri. Menurutnya, arahan Jokowi ini harus dimaknai dan diyakini untuk memberikan peluang lebih besar kepada PDN. Adapun sebelumnya telah dilaksanakan forum bisnis matching tahap 1, yang diselenggarakan pada 22 Maret 2022 sampai 24 Maret 2022 di Bali dan Soukess. Kemudian, bisnis matching tahap 2 pada tanggal 11-21 April 2022 di Jakarta oleh Kementerian PUPR dan Kemenkes. Kedua, Kementerian ini kemudian ditunjuk sebagai penyelenggara temu bisnis tahap 3 dalam rangka aksi afirmasi penggunaan dan pembelian produk dalam negeri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masinpos. Terima kasih telah menonton!